Prolog dulu saya pengen katakan ini mobil benar-benar busuk ya dari segi interior busuknya itu bukan karena part-partnya yang rusak akan tetapi busuknya itu sudah dihuni oleh makhluk-makhluk atau hewan-hewan yang mungkin bisa saya sebut menjijikan ya oke tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa mobil ini akan kita restorasi ulang dan tentu saja akan menjadi bagus lagi kita lihat ke bagian speedometer speedometer menunjukkan angka 180 ribuan rpm-nya teman-teman berarti ini mobil masih sangat jarang dipakai untuk pergi jauh-jauh tapi kondisinya waduh sangat membagongkan teman-teman oke mohon maaf ya saya cuma bercanda oh busuk sekali tuh backladenya udah kotor ih setirnya juga aduh ampun saya nggak berani megang kotor banget ya wow banyak semut teman-teman ini mobil kenapa ya banyak sekali semut ini buat yang mau mancing nih banyak juga disini semut-semut kroto ya di bawah karpet ini apakah sama ada semut disana juga kita coba lihat teman-teman oke wuh kurang lebih seperti ini mesinnya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua halo teman-teman dan awoners jumpa lagi di channel kita cuma di padepokan DS Custom alhamdulillah hari ini kita kedatangan satu unit kebok blazer yang berjenis Montera sepertinya ya atau SOHC yang dimana mobil ini usut punya usut kata bah didin ternyata mobil ini sudah enam tahun di garasi dan diwaktu itu juga mobil ini tidak pernah dihidupkan sama sekali temen-temen wah mengenaskan sekali ya nasib dari kebok ini oke langsung saja kita akan review singkat tentang mobil ini apa saja yang masih bisa dipakai apa saja yang masih layak dipakai dan apa saja yang menjadi keistimewaan sehingga mobil ini kita angkut dari pemilik sebelumnya dan akan kita eksekusi untuk selanjutnya kita Restorasi teman-teman kita seperti biasa mulai di bagian depan dulu ya di bagian depan dulu seperti biasa Bampernya masih original hanya saja sudah terdapat eh apa namanya kelupas-kelupas ya sudah mengelupas ini Bampernya ini Bampernya masih original kemudian di bagian headlamp penyangga lampunya di bagian grillnya juga sudah tidak ada akan tetapi di bagian kabel ini sepertinya masih layak pakai teman-teman tuh ini adalah kabel dari foglamp lampunya juga masih bagus ini masih bisa dipakai ya eh kita coba lihat lagi di bagian depannya di bagian depan ini sudah ada klakson atau klakson original ya dari mobilnya dia selalu terpasang di bagian tengah bemper nah seperti ini penampakannya dan dia berjumlah dua piece teman-teman ini juga pasti masih bagus radiatornya juga masih bagus dari kisi-kisi belum ada yang retak-retak atau bolong-bolong atau yang apa namanya yang cacat-cacat ya belum belum kita lihat sepertinya masih layak pakai kemudian kita coba lihat di bagian atas bagian atasnya kap mesinnya sudah sangat membagumkan teman-teman kap mesinnya sudah sudah pudar ya warnanya juga sudah tidak kelihatan ini mungkin mobil juga sering dijemur di bawah terik matahari ini uh mengenaskan sekali nasib mukbo oke kalau kita lihat dari plat nomor nah teman-teman bisa cek aja buat yang pengen tahu ini mobil jenis apa keluaran tahun berapa dan tangan keberapa mungkin bisa dicek lewat aplikasi khusus buat ngecek plat-plat nomor kendaraannya kalau kita lihat tuh bulan 1 2015 mobil ini sudah tidak mengisi pajak dan kaleng wah jangan ditiru ya Alhamdulillah gitu mobil ini sekarang bisa mendarat dengan selamat yang tentunya mobil ini juga masih di daerah bandung hanya saja pada saat kita towing mobil ini benar-benar mati 100% jadi seperti inilah keadaannya kurang lebih ya oke kita lanjut di bagian sini antenenya sudah dilepas ya ini sudah sudah tidak ada antene dan untuk bagian pemutarannya ini masih bagus di bagian wiper wipernya masih original karet-karetnya juga sepertinya masih original ya tuh ini sampai patah-patah gini teman-teman karetnya juga wih sepion nah di bagian sepion sepionnya ini menarik ya warnanya chrome ini masih original dari Blasher SOHC tahun 2000 ini dan yang jelas ini juga sudah electric mirror teman-teman jadi kita bisa coba putar-putar kaca ini di bagian panel yang ada di dalam backlighting pengemudi oke kacanya seperti ini kurang lebih kalau kita lihat dari keseluruhan bodi ini masih ngaleng belum ada bekas penyok-penyok hanya saja catnya mungkin terkelupas ya karena sudah enam tahun ini mobil tertimbun atau terkubur di garasi pemilik sebelumnya oke kita coba lihat dulu di bagian velg dan ban bagian velg dan ban ini menggunakan grand track wow dari dunlop ya bannya merek dunlop jenisnya grand track dan ukurannya adalah 235 per 70 ring 15 seperti biasa mobil opel atau separate blazer itu kalau untuk bagian velg selalu saja menggunakan ring 15 dan selalu saja untuk jumlah baut berjumlah enam buah ini velgnya masih original teman-teman kemudian ini logonya juga masih original footstepnya ini juga original dari bawaan mobil keluaran tahun 2000an ini yang tentu footstepnya juga sudah terpasang di kiri dan kanan dari mobil ini oke kita coba lihat ke bagian belakang bagian belakang kurang lebih seperti ini tuh jadi bagaimana sih kita membedakan mobil opel atau separate blazer yang bertipe SOHC dan tipe DOHC gampang teman-teman tips dari saya cuman satu kita coba lihat dampernya aja dulu kalau untuk mobil blazer yang bertipe SOHC yang bermesin SOHC bagian belakangnya ini bempernya seperti ini jadi disini tidak ada pijakan footstep seperti mobil blazer DOHC nah kalau bemper SOHC dia bempernya tidak ada pijakan footstepnya kalau yang DOHC dia ada pijakan footstepnya ya seperti itu kurang lebih teman-teman oke ini dia penampakan dari belakang ya di bagian bawahnya masih original di bagian kenal potnya juga masih sama untuk pembuangan dia mengarah ke kanan dan ban serapnya juga masih ada ya teman-teman dan seperti biasa pemutaran untuk ban serapnya dia berada di sebelah kanan ya semua jenis mobil opel blazer akan selalu berada di sebelah kanan untuk pemutaran ban serapnya oke sejauh ini bodinya masih ngaleng hanya saja Montera ini tidak dilengkapi dengan roof rack ya jadi jenis SOHC atau jenis Montera dia jarang sekali dilengkapi dengan roof rack bawaan berbeda dengan DOHC yang bila mana kalau kita katakan dari segi fitur DOHC itu lebih lengkap ya teman-teman oke kita coba lihat langsung di bagian dalam atau bagian interiornya ya nah di bagian interiornya kurang lebih seperti ini oh busuk sekali teman-teman tuh back ladingnya udah kotor wih setirnya juga aduh ampun saya nggak berani megang kotor banget ya dan yang pasti ini wah lantainya juga sudah dipenuhi dengan tanah-tanah teman-teman wih astagfirullah ini mobil kenapa ya pemiliknya nggak sayang apa gimana ya ini yang paling menarik yang paling unik tuh sampai ditumbuhi dengan rumput-rumput liar wih ini semut-semutnya juga banyak teman-teman oke mungkin kita review di luar saja ya saya takut sama semut sama serangga apalagi oke kita satu-satu review di bagian apa ini namanya teman-teman jadi lupa saya ini adalah engsel ya engselnya masih original tetap saja menggunakan dua titik hanya saja sudah berkarat ya jadi pintunya agak sedikit macet di bagian handle-handle nya handle nya masih bagus sih kalau kalau kita lihat dari kulitnya ya ini sudah retak-retak ini panel power window nya masih aktif sepertinya ya kalau kita fungsikan lagi ini penutup atau cover dari panel electric mirror ya jadi kacanya sudah electric mirror hanya saja panelnya tidak ada tombolnya tidak ada seharusnya ada di sini oke seperti ini kita lihat ke bagian speedometer speedometer menunjukkan angka 180 ribuan RPM nya teman-teman berarti ini mobil masih sangat jarang dipakai untuk pergi jauh-jauh tapi kondisinya waduh sangat membagongkan teman-teman oke mohon maaf ya saya cuma bercanda oke kita lanjut kita lihat di bagian sun visor ini original dari SOHC nah sun visor SOHC ini selalu saja bertipe slim fit berbeda dengan sun visor yang dari DOHC oke kemudian pion dari kabin juga masih original ya dan yang pasti SOHC itu tidak dilengkapi dengan kokpit seperti yang di mesin DOHC seperti itu kurang lebih oke joknya masih original teman-teman tuh konsul box juga original cuman tutupnya udah nggak ada ya yang lain-lain kayaknya masih original dashboardnya juga belum retak-retak ini masih bagus ini kalau kita restorasi mungkin biayanya tidak terlalu memakan banyak uang ya kita coba lihat di bagian penumpang backlighting bagian penumpang kurang lebih seperti ini ini kotor handle nya masih bagus hanya saja ada sedikit retak-retak ya dan di SOHC ini tidak ada handle yang eh tidak ada backlighting yang biasanya disini suka terdapat satu buah asbak teman-teman jadi di backlighting ini tidak ada asbaknya ya oke joknya seperti ini nah berbeda dengan tipe DOHC tipe SOHC itu identik dengan jok yang segaris teman-teman tuh jadi joknya ini segaris kalau yang DOHC itu dua garis ya jadi dua jok satu garis kalau yang ini satu jok satu garis kayak gitu jadi disini sampai sana dia menyambung oke kurang lebih seperti ini kita lihat bagian belakangnya kosong ya oh ini ternyata ada satu jok juga teman-teman jadi yang tipe SOHC ini yang tipe joknya tiga baris ya wuh secara keseluruhan sih sebenarnya ini mobil masih bagus aja ya dari segi interior tuh hanya saja kotor dan banyak serangga serangga teman-teman wuh seperti ini ya saya penasaran di bawah karpet ini ada apa coba kita lihat waw banyak semut teman-teman ini mobil kenapa ya banyak sekali semut ini buat yang mau mancing nih banyak juga disini semut-semut keroto ya silahkan yang mau ngemancing cari semutnya di mobil ini aja oke kita coba lihat di bagian samping kiri dari penumpangnya ya pintu penumpang coba di bawah karpet ini apakah sama ada semut disana juga kita coba lihat kita hitung satu dua tiga iya banyak sekali semutnya teman-teman ih mengerikan mengerikan oke mungkin wah saya enggak tega ah semutnya kasihan biarin aja hidup di mobil ini oke teman-teman ini lumayan lucu juga ya kondisi mobilnya hehehe banyak semut kemudian interiarnya kotor-kotor mesinnya juga sepertinya masih lengkap ya nanti kita coba lihat cuman prolog dulu saya pengen katakan ini mobil bener-bener busuk ya dari segi interior busuknya itu bukan karena part-partnya yang rusak akan tetapi busuknya itu sudah dihuni oleh makhluk-makhluk atau hewan-hewan yang mungkin bisa saya sebut menjijikan ya oke tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa mobil ini akan kita restorasi ulang dan tentu saja akan menjadi bagus lagi kita coba buka dulu kap mesin kita coba mesinnya seperti apa kita coba lihat mesinnya seperti apa kita angkat dulu teman-teman oh oke ini masih bagus nih pijakannya oke wuh kurang lebih seperti ini mesinnya oke akhirnya sudah enggak ada ya ternyata reservoirnya masih original kemudian masternya masih original bosternya masih original belum ada bekas cokelan-cokelan ya ICM nya sudah enggak ada tuh teman-teman ICM udah enggak ada kemudian mesinnya ini SOHC tentunya dan masih kering tidak ada rembesan-rembesan oli ya kita coba lihat di kompresor AC masih bagus sepertinya pulinya seperti baru ya atau mungkin dulu sempet dibenerin cuman keburu ngejogrok jadi enggak dipakai lagi mobilnya ya kemudian di pan belnya juga masih bagus ya kurang lebih selama 6 tahun mobil ini tidak dihidupkan dan tidak dipakai dan pada akhirnya mobil ini kurang lebih seperti inilah penampakannya teman-teman tuh di bagian atas kap mesin juga masih bagus ya oke mobil ini bener-bener busuk dalam arti busuknya itu bukan partnya yang rusak akan tetapi sudah dihuni oleh serangga-serangga yang menjijikan kita tutup lagi saya sampai merinding disk kok teman-teman nge-review nya juga oke mungkin segitu saja ya informasi yang kita sampaikan tentang mobil blazer SOHC tahun 2000 ini bagaimana kondisinya dan selanjutnya kita akan sedikit-sedikit restorasi mobil ini agar lebih layak untuk dipakai juga teman-teman ya mungkin segitu saja informasi yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan nantikan terus keseruan video kita di segmen-segmen yang lain ya wilayah topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarokatuh